Pada tahun 2002, Brady Cycling merekrut Sir Dave Brashford sebagai pelatih tim balap sepeda Inggris yang sedang dalam kondisi buruk. Mengapa bisa dikategorikan buruk? Karena pada saat itu tanpa ada prestasi signifikan sekalipun hampir 100 tahun. Brashford berhasil mengubah nasib tim tersebut dengan pendekatan The Aggregation of Merchydell Gains, yaitu peningkatan kecil yang dilakukan secara terus menerus. Setelah dilakukan pendekatan tersebut, tim balap sepeda Inggris ini berhasil memenangkan medali emas di Olimpia de Beijing 2008 dan London 2012. Serta yang paling membanggakan adalah memenangkan 3 dari 4 event Tour de France. Singkatnya, pendekatan ini mengajarkan bahwa kesuksesan sebenarnya dapat dicapai melalui peningkatan kecil yang konsisten dan bertahap dari berbagai aspek kehidupan kita. Pendekatan ini pada dasarnya mengedepankan peningkatan sebesar 1% setiap harinya dalam berbagai aspek balap sepeda. Brashford dan timnya melakukan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara terus menerus, seperti mendesain ulang kursi sepeda untuk kenyamanan dan lantas menggunakan teknik khusus pada ban. Selanjutnya, memantau respon atlet dengan sensor biofeedback dan melakukan peningkatan di bidang yang terabaikan, seperti penggunaan gel pijat yang lebih efektif. Mereka tidak hanya memperhatikan aspek teknis dalam balap sepeda, tetapi juga hal kecil seperti memilih bantal dan kasur yang sesuai untuk setiap atlet, dan melakukan ratusan perbaikan lainnya yang terkadang terabaikan oleh orang lain. Agar kan dari perbaikan-perbaikan kecil ini akan membawa perbedaan besar di masa depan. Prinsip ini berlaku pada diri kita. Jika dilakukan secara terus menerus, pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, itulah kisah inspiratif dari Sir Dave Brashford, yang mengajarkan kita bagaimana menciptakan perubahan-perubahan kecil untuk mampu menciptakan hal yang besar. Kira-kira dari kisah tadi, inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.